yo halo bro balik lagi bareng saya wijo di channel yunarko gameplay Oke jadi di video kali ini saya bakalan bermain game kastil kelas lagi dimana di video kali ini saya bakalan mereview salah satu hero epic yang diupdate di beberapa bulan lalu yaitu adalah Infernal Jailer guys karena disini kebetulan saya sudah punya heronya tapi belum pernah review heronya seperti apa ya dan disini untuk video kali ini seperti biasa saya nggak bakal nge-review dari buildnya tapi bakal nge-review skillnya seperti apa mungkin buat kalian yang belum punya heronya penasaran skillnya seperti apa ya video ini bisa jadi referensi Infernal Jailer itu kayak gimana skillnya gitu ya guys ya tapi disini saya juga sudah nge-build ya menurut versi saya walaupun memang karena ini masih belum di double evolusi dan belum di level yang maksimal jadi hanya di build seadanya aja guys masih coba-coba seperti itu ya tapi seperti biasa guys sebelum memulai videonya jangan lupa diberdayakan like video sebelum nonton dan buat kalian yang pengen terus support channel YouTube ini supaya channel YouTube ini bisa terus berkembang dan terus upload konten kastil kelas jangan lupa di pencet dulu tombol subscribe di bawah dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update yang ada di channel YouTube ini guys buat kalian semua yang sudah support channel YouTube ini terimakasih banyak semoga kalian betah dan terhibur di channel YouTube ini guys jadi kita lanjut aja ke videonya Oke guys ya jadi ini dia untuk penampakan heronya si Infernal Jailer dia berasal dari vaksif White Welker dan dia bisa didapatkan dari pekerjakan roll permata ya Oke guys ya jadi disini biar gak kelamaan langsung aja saya bakalan bahas skillnya dimana untuk skillnya namanya Hell Shield ya dan disini untuk skillnya saya ngejelasinnya di level 15 dan dan untuk skill aktifnya disini cukup sedikit kalimatnya dimana hanya menghantarkan 800% attack damage ke 3 hero musuh dan menghilangkan buffnya guys jadi disini untuk skill aktifnya hanya seperti wajah jadi ya skill aktif itu ia ketrigger ketika energinya terisi penuh guys jadi kan di bawah dari hero kalian tuh kan ada energi tuh yang berwarna ungu guys itu nanti bakalan terisi dan ketika penuh baru dia bakal mengeluarkan skill aktif gitu ya tapi disini untuk efek pasifnya atau skill pasifnya itu lumayan banyak dan lumayan panjang dimana efek pasif itu kebakalan ketrigger tanpa harus pengisian energinya penuh gitu guys ya Nah untuk efek pasif yang pertama dimana dia bakalan bisa mendapatkan efek shield soul saat memasuki medan perang setiap 4 detik ke-6 hero teman dengan HP terendah dilindungi oleh shield soul selama tiga detiknya guys lalu selama tiga detik ini damage yang diterima bakalan dirubah menjadi HP untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan ketika hero dengan efek shield soul nya mati efek tersebut akan diteruskan ke hero teman terdekatnya lalu untuk yang selanjutnya efek pasifnya yaitu ketika HP nya turun di bawah 75% atau 50% atau 25% untuk pertama kalinya dia bakalan segera menimbulkan 800% attack damage ketiga hero musuh dan juga menghilangkan buff mereka guys dan bisa memberikan sekel pada mereka selama satu detik mengabaikan eh semua efek kekebalan kondisi lalu untuk efek pasif yang selanjutnya kebal terhadap pingsan takut inhibit dan bungkam dan dia juga punya efek Star D yang nggak bisa menerima damage per pukulan yang melebihi 15% HP nya oke di sini saya bakalan coba bedah dari efek aktifnya dulu ya atau skill aktifnya dimana efek aktifnya itu dia memberikan damage 800% attack damage ketiga hero musuh dan menghilangkan buff nya guys jadi ya bisa dibilang deh hero damage dealer tapi support juga dan defender juga guys karena karena damage nya ya mungkin nggak terlalu besar karena hanya 800% aja tapi ketiga hero musuh dan kenapa saya bilang support karena support itu kan identik dengan memberikan buff dan menghapus buff guys jadi ya bener-bener nge-support aja gitu ya dimana untuk support nya sendiri dia bakalan menghilangkan dari buff musuh guys mungkin nanti dari musuh ada peningkatan damage ataupun mungkin ada buff-buff yang lain yang nantinya bakalan bisa dihapus oleh Infernal Jailer kecuali memang efek tersebut nggak bisa dibatalkan mungkin sama sekali gitu guys karena kan ada beberapa apa sih kayak hero yang punya efek itu kebal dari terhadap efek debuff ataupun yang lainnya gitu guys jadi ya ini hanya menghilangkan buff nya aja yang bisa dihilangkan gitu guys ya mungkin peningkatan attack speed peningkatan critical rate ataupun peningkatan damage dan yang lain-lain gitu guys jadi ya ketika buff nya terhapus ya cukup bisa membantu banget buat hero-hero nanti kita yang lain buat nge-backup dan nyerang si hero-heronya yang sudah juga dihapus gitu guys buff nya dan disini untuk efek pasifnya cukup banyak dan menurut saya ini malah bakal menguntungkan banget karena ketriggernya ini tanpa harus melakukan pengisian energi guys jadi walaupun pengisian energinya mungkin lama ini bakalan bisa ketrigger karena ini efek pasif gitu guys ya dimana yang pertama dia bakalan mendapatkan efek shield soul saat memasuki medan perang setiap 4 detik dan 6 hero teman dengan HP terendah bakalan dilindungi oleh shield soul selama 3 detiknya lalu selama 3 detik ini damage yang diterima dirubah menjadi HP untuk menyembuhkan dirinya sendiri lalu ketika hero dengan efek shield soul nya mati efek tersebut akan diteruskan ke hero teman terdekatnya guys jadi intinya si infernal jailer ini punya perisai khusus yang dinamakan adalah shield soul guys jadi nanti hero teman ini bakalan bisa mengubah damage menjadi HP ketika mendapat perlindungan dari si infernal jailer ini menggunakan efek dari shield soul nya guys dan nanti ketika hero teman yang disupport oleh efek shield soul ini mati maka efeknya bakal langsung pindah ke teman terdekatnya seperti itu ya kurang lebih guys jadi intinya ada pertahanan kalau misalkan secure armor kan memberikan darah putih jadi si damage nya itu menyerang darah putihnya dulu guys dan itu nanti kalau misalkan darah putihnya hilang ya baru kena damage aslinya gitu ya ke darah aslinya kalau si shell soul ini mirip sama kayak trupiti jadi damage yang diberikan ataupun damage yang diterima nanti bakal dirubah menjadi penyembuhan seperti itu guys jadi damage yang masuk totalnya berapa ya itu bakal menjadi penyembuhan aja guys saya nggak tahu apakah ini bisa di counter oleh efek-efek yang bisa mengabaikan efek perubahan damage menjadi HP saya nggak tahu juga ya jadi intinya shell soul ini bisa merubah damage menjadi penyembuhan intinya kurang lebih seperti itu lah ya Nah untuk efek pasif yang kedua ini cukup sangar sih menurut saya guys jadi darah dari hero itu kan 100% ya ketika darahnya menyentuh 75% dari 100% HP maksimal untuk pertama kalinya dia itu bisa ngetrigger damage setara 800% attack damage ke 3 hero musuh dan langsung bisa menghilangkan buff mereka sama ada tambahan efek cycle guys pada mereka selama satu detik yang bisa bisa mengabaikan semua efek kekebalan kondisi kayak gitu ya guys ya dari 100% HP maksimal dia bisa metrigger selama 3 kali berarti guys karena di 75% 50% dan 25% nanti bakal bisa menimbulkan 800% attack damage ketika musuh dan juga bisa menghapus buff mereka jadi selain dia bisa menghapus buffnya dari skill aktif yang ketika aktifnya pengisian energinya penuh dari efek pasifnya ini bisa menghapus buffnya juga guys ketika darahnya menyentuh di angka 75% 50% dan 25% untuk pertama kalinya guys saya nggak tahu ketika di combo sama revive atau menghidupkan kembali Apakah bisa keraset lagi untuk menyentuh darah yang 75% 50% ini guys sampai untuk pertama kalinya saya nggak tahu juga ya tapi intinya ketika darahnya menyentuh di angka-angka tersebut maka bakal memberikan langsung damage 800% dan juga bisa menghapus sama bisa dia memberikan efek sektor kayak gitu ya guys ya ini cukup berguna sih buat efek pasif ya buat si Infernal Jailer berarti ketika darahnya terkikis dan sering diserang malah dia bisa kayak counter attack gitu guys kayak bisa memantulkan damage lah sama aja tapi ini bukan memantulkan guys bener-bener kayak apa ya berlindung tapi ketika darahnya di kondisi tertentu bakal menyerang gitu guys makanya ya posisinya kayak gini jatuhkan tangannya sambil bawa tameng yaitu perumpamaan aja sih sebenernya lalu yang ketiga dia kebal terhadap beberapa efek debuff seperti pingsan takut inhibit dan bungkam ini cukup berguna loh karena untuk efek-efek debuff seperti ini cukup merepotkan juga di pertempuran ya apalagi di mode penjara guys yang pingsan ini apalagi inhibit juga salah satu efek debuff yang bener-bener serem guys karena bisa menyangkal penyembuhan bisa nge apa ya menyangkal ketang menghidupin heronya lagi gitu guys karena inhibit ini susah lah buat di counter makanya kalau misalkan udah punya kebal inhibit ini cukup berguna gitu guys jadi ya bisa dibilang ini support defensive tapi demiknya juga lumayan sakit gitu guys dan yang terakhir dia punya efek Star B yang nggak bisa menerima demik perpukulan yang melebihi 15% HPnya bayangin punya efek Star B yang susah di hit dan susah buat di one hit one kill dia juga punya efeksi silsoul yang dimana ketika silsoulnya aktif maka dmg yang diterima bakal dirubah menjadi HP dan ketika darahnya turun di bawah 75% 50% dan 25% bakal langsung ngasih dmg dan bisa menghilangkan buff sama bisa memberikan efek cycle ini support dan defensif menurut saya ini bagus banget guys buat nge-support sama nge-defensif itu kayak ngebadanin badan lagi tuh guys kayak field eye jadi kita coba tes drive aja ya skillnya seperti apa guys Oke guys ya sebelum ke skillnya di sini saya pingin ngasih lihat build saya dulu guys di sini nggak ada gear nggak ada enchant dan nggak ada pet karena saya belum dibuild maksimal ya mungkin pet bisa ditambah-tambahin sendiri lah ya entah pakai Radeon Hawk entah pakai Shulon Serpent entah pakai Kyut Kitsun itu terserah guys mendingan yang ke arah defensif sih kalau menurut saya atau nggak King Octopus juga boleh lah gitu ya jadi intinya yang lebih ke arah super pet defensif ataupun yang pet defensifnya gitu guys nah untuk bakat di sini sebelumnya saya menggunakan revive guys karena tadi sebenarnya sudah saya cobain ya untuk nge-trigger yang pertama kali menyentuh di angka 75% 50% dan nanti bakal menimbulkan 800% attack damage guys tapi untuk Hero Infernal Jailer ini susah banget buat dibunuh guys ya cukup susah sih bukan susah banget sih cukup susah buat dibunuh walaupun ini belum dievolusikan guys makanya di sini saya ganti ke wind spiral ketika diserang ini bakalan peluang 50% mengabaikan damage ini dan bakalan memberikan damage ke target musuh terdekat setara 25% dari HP maksimal target dan mengabaikan batasan damage target ya jadi ini mirip-mirip kayak nge-contratek lah jadi ketika diserang nanti bakalan ada peluang buat mengabaikan damage nya jadi damage yang masuk itu bakal diabaikan jadi nggak ada damage yang masuk sama sekali tapi hanya 50-50 ya karena 50% aja dan nanti ketika sudah diabaikan maka damage yang diberinya itu damage nya bakalan pindah ke target musuh terdekat setara dari 25% dari HP maksimal targetnya guys dan mengabaikan batasan damage target jadi ada peluang yang damage nya masuk itu 25% nya bakalan diserang buat ke apa ya ke target musuh yang terdekatnya gitu guys dan ini mengabaikan batasan damage target sama aja kayak kontratek lah kayak gitu kurang lebih ya makanya saya ganti ke wind spiral tapi sebelumnya saya menggunakan revive guys supaya bisa lebih survive lagi nah untuk isiknya nya disini saya menggunakan survival supaya ada memulihkan darahnya setara 2500% ketika diserang dan juga kebal damage dari serangan selama 3 detik guys jadi ya ini mirip-mirip sama kayak efeknya si siapa namanya infernal jailer guys jadi ketika diserang bisa merubah damage menjadi penyembuhan tapi kalau misalkan ini bener-bener sudah di fix gitu ya 2500% attack menjadi penyembuhan ketika diserang gitu guys nah untuk isiknya kotak saya menggunakan inspire supaya ada peningkatan HP dan juga bisa menaikkan elakannya sebanyak 9% guys jadi ya lebih karena defensifnya aja mungkin kalau misalkan trade-nya sudah diunlock saya bakalan membuat kayaknya itu jadi HP guys ya dan enganya mungkin pakai dekaying kursus supaya lebih ada defensifnya kayak gitu ya nah kita coba tes drive aja langsung ya si infernal jailer ini seperti apa kurang lebih skillnya Oke saya bakal coba di penjara gila 5 yang terakhir guys saya bakal turunin si infernal jailernya nah seperti ini ya kurang lebih guys tuh jadi dia ada tanda seperti merah-merah gitu di atas darahnya yang dimana tanda tersebut itu yang ngetrigger efek pasifnya guys jadi efek pasifnya si infernal jailer ini ketrigger gitu ya ketika lagi tandanya aktif ya entah yang ketrigger mungkin bisa ngasih efek yang tadi shield soul itu guys yang bisa merubah damage menjadi penyembuhan ataupun bisa juga ngetrigger efek pasif yang ketika darahnya menyentuh di angka 75% bisa langsung ngasih damage 800% dan juga bisa menghilangkan buff guys tapi kalau misalkan untuk skillnya terisi penuh nih si bar ungunya ini terisi penuh nah dia akan keluarkan skill tuh langsung ada efeknya lagi kan itu bakalan memberikan damage setara 800% attack damage dan juga menghilangkan buff dari hero lawannya guys kayak gitu dan demiknya itu ke arah tiga hero musuh ya jadi ada tiga hero musuh yang langsung terkena demikis tuh ya lumayan apa ya sakit demiknya guys dan ini bisa dibilang juga hero heronya itu lebih karena hero jarak jauh gitu guys ya karena bisa kalian lihat beberapa hero yang jauh yang gak bisa dia capai ya dari jarak segini gitu itu sudah ada beberapa yang mati guys dan ini ada beberapa darahnya juga hampir pingin mati gitu ya jadi bener-bener kaya demiknya tuh bener-bener sakit dan juga ya santet gitu guys hero sniper lah bisa dibilang karena tanpa harus mendekati targetnya dia bisa ngeluarin skill dan bisa target si musuhnya gitu ya dari jauh cuman memang kalau misalkan buat ke arah penghancuran bangunan ataupun mungkin ke arah area demik gitu ya ini memang kurang deh sekarang memang targetnya ini hero dan menghapus buffnya aja gitu guys ya nah seperti ini guys ya jadi ada efek pasif yang dimana dia aktifnya tuh ya tanpa harus menungguin energinya terisi penuh guys dia bakal bisa aktif sendiri gitu dan yang lebih sering ini efek si ininya guys ya si skill si apa namanya gitu guys yang bisa merubah demik menjadi penyembuhan jadi tadi ada nih tuh ya kayak ada efek mengelilingi badannya Infernal Jailer tuh guys tuh kalau kalian perhatiin ya jadi ada dua efek yang aktif gitu guys tuh yang ada di atas kepalanya satu yang kayak gambar kartu ini atau buku saya nggak tahu juga sama ada yang di dekat badannya tuh kayak gambar suntikan mungkin ya atau apa saya nggak tahu juga dan disini bisa kalian lihat guys ya hero-hero lawannya sudah hampir rata guys hampir mati semua gitu jadi kita coba tes drive lagi sekali lagi kita bakal coba serang tapi disini saya bakal turunin aliansi yang lain ya saya bakal turunin mungkin si minotur aja kita cek si minoturnya guys wah mati duluan dong kalau kayak gini saya pengen ngecek si minoturnya ketika si nah ini ya guys ya jadi ketika si Infernal Jailernya ini ngeluarin skill tuh ataupun mungkin efek pasifnya aktif bakal ada logo yang menandakan ini adalah logonya si Infernal Jailer yang nanti dimana ketika ada logo ini hero kita yang terdapat logo itu nanti bakalan damage yang masuk itu bakal dirubah menjadi penyembuhan guys nah tuh ya jadi pas efeknya aktif ada angka yang berwarna hijau guys no jadi itu angka penyembuhan guys kalau yang berwarna hijau itu efek penyembuhan gitu ya angka penyembuhan yang diberikan oleh hero teman ataupun hero dia sendiri ke hero yang disembuhin gitu guys tuh ya jadi efek penyembuhannya aktifnya ketika ini aja tuh ketika ada logonya tapi ketika logonya hilang makanya dia udah nggak nyembuhin lagi gitu ya jadi bener-bener bisa ngebantuin mungkin ya ngesupport temen-temennya gitu guys biar enggak kehilangan darah gitu karena demiknya diterima bakal langsung menjadi penyembuhan tapi saya nggak tahu apakah bisa dikontor sama efek-efek yang bisa mengabaikan efek perubahan ataupun konversi DMK HP itu saya juga nggak tahu guys ya karena belum pernah saya coba juga tapi kalau misalkan kalian sudah pernah tahu dan pernah coba silahkan dituliskan aja pendapat kalian di kolom komentar di bawah guys jadi intinya seperti itu ya guys ya kita coba ganti modenya ke penjara yang lebih kuat ya guys ya oke guys di sini ada penjara ahli yang level 8 ya penjara ahli 8 yang terakhir di sini ada mama multanica ada centaur juga dan beberapa hero lawan juga guys ya saya bakalan coba turunin infernal jailernya sendiri guys tapi lihat demiknya berapa yang ditimbulkan ke arah hero-hero boss-boss kecil ini guys ya atau miniboss ini nanti ketika skillnya aktif kita bakal lihat ada hero yang mati harusnya oke cukup nah tuh criticalnya berapa tadi tuh angkanya tuh gede banget coy critical yang diberikan sama infernal jailer jadi ada angka warna kuning ya guys ya mungkin kalian bisa selalu mau aja guys angka warna kuning itu adalah DMK critical ya jadi cukup besar tadi DMK yang ditimbulkan ke mama multanica karena mama multanica ini darahnya cukup banyak guys makanya tadi angkanya cukup besar gitu oke kita bakalan coba perhatiin lagi ya start tunggu si centurnya mati nah centurnya udah mati kita fokus ke sini aja kita coba fokus tuh pusat 344.000 DMK nya apa 3.400.000 tuh uh anjir kayak gede sih coy ngeliatin mami multanica hampir uh mati guys udah jadi ini ya hero support DMK nya lumayan sakit ya bukan lumayan sakit sih sakit banget sih ini bisa dibikin hero DMK dealer dan defensive nya tuh bener-bener nahan badan banget guys mirip-mirip emang evil-e gitu lah ya tuh 2500 apa ya apa 250.000 ya nanti klik kalian slow-mo aja guys di kecepatan YouTube nya ya tapi bisa kalian lihat sendiri ya awet banget gitu loh darahnya tuh hampir bisa dibilang nggak kesentuh gitu darahnya guys tapi ini wajar sih penjara ya kita coba tes drive di penjarahan deh apakah bisa nahan badan atau enggak dan kalau misalkan nanti darahnya berkurang juga kan bakalan ada damage yang ditimbulkan tuh coba ya kita drop aja guys oke kita coba cek belum ketemu ataupun belum terkena dari skill hero-hero lawan ya jadi agara agak-agak ini guys agak-agak sulit tapi sih siapa namanya kelistikanya udah sempat nyerang nih ya ini ada logonya juga nih guys di atas hero lawan ya jadi kalau misalkan ada logonya ini di atas hero lawan itu hero hero lawan lagi dihilangin babnya guys jadi kalian ada logo si Infernal jailer di atas hero lawan itu buffnya lagi hilang nah ini ya jadi tadi kalau kalian perhatiin di tasket minens ya eh di tasket minapet elung nih telung ya loh ada logonya kan ya ada logonya si Infernal jailer warna merah itu buffnya lagi dihilangin guys buff hero-hero kedua ini nih tuh ada tanyakan itu lagi dihilangin dan dia lagi terkena ada damage sebenernya guys 800% attack damage tapi mungkin nggak kelihatan karena saking kerasnya gitu ya itu guys ya ada beberapa hero yang terkena efek terhilangnya buffnya gitu guys oh guys 3 hero lah kayaknya oke damagenya tapi ada tandanya semua guys oh apakah tandanya aktif semua karena efek skillnya terpicu sama efek pasifnya terpicu secara barengan gitu ya jadi kena semua gitu kan 3 efek dari 3 itu dari efek skill aktif 3 dari efek pasif gitu guys jadi totalnya 6 hero kan bisa jadi sih guys jadi efek pasif dan efek aktifnya itu ke trigger secara bersamaan maka ke 6-6 heronya yang ada di pertempuran di hero lawan ini bakalan semua terkenanya damage dari menghilangkan buffnya gitu guys dan kalian lihat sendirilah ya ini taylo apa tas ke minus ya ini tas ke minus deh bertahan loh guys dari gempuran damage-damage nya guys kita cari musuh yang agak berat coba ya jadi cukup bertahan guys dari serang-serangannya ya ini deh ya malefica nih ya eh ini mah kelas tiga guys sebentar saya cari yang agak susah nah malefica nih ya kita drop di dekat malefica guys oke kita coba drop aja di dekat malefica nih disini guys kita turunin kita coba cek nih ada seratika segala ya guys ya seratika juga udah nyerang si ininya ya infral jailer ya oh mati guys tapi bisa mati guys damage nya nggak ada yang kelihatan guys susah sih tapi cukup survive lah guys ya nggak sekali drop langsung mati gitu ada bertahan beberapa detik lah gitu guys memang cukup susah sih buat melihat nilainya berapa yang ditimbulkan karena ini kan mencar juga kan dari hero-hero lawannya tapi yang jelas buat hero support yang damage nya lumayan besar dan pertahanannya lumayan kuat ini bakalan jadi hero support terbaik sih mungkin ya guys ya karena ini saya masih belum di double evolusi juga dan belum leveling jadi nggak bisa berkomentar banyak gitu guys tapi kalau misalkan diantara kalian sudah ada yang punya hero nya dan sudah dibuel maksimal apakah yang kalian rasakan guys apakah bener-bener bisa dipakai hero nya atau hanya jadi hiasan di altar hero aja guys silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah ya jadi ya mungkin kayak gitu dulu guys ya buat videonya untuk review dari infernal jailer dimana ini salah satu hero epic yang diluncurkan beberapa bulan lalu ya walaupun ini nggak baru-baru banget tapi ini menurut saya cukup kuat buat jadiin support defensif ya kayak mungkin mirip-mirip kayak evil eye kalau misalkan zaman evil eye dimunculkan kan bener-bener nahan badannya tuh kuat banget gitu ya guys ya mungkin ini nextnya si evil eye gitu guys dari segi pertahanannya gitu ya karena sama-sama punya efek stardy juga dan damage nya juga lumayan besar juga apalagi dia bisa menghilangkan buff juga gitu guys sama damage nya bisa langsung ketiga hero lawan kayak gitu ya dan hero teman pun dapat support lagi guys support merubah damage diterima menjadi penyembuhan sama efek sikel juga tadi tuh sikel apa sakel tadi bacanya saya nggak tau juga guys jadi kayak gitu ya kurang lebih guys buat infernal jailer gimana menurut kalian guys buat hero ini apakah bagus atau biasa aja silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah jadi mungkin untuk videonya cukup sekian ya guys ya terimakasih banyak semuanya temen-temen yang sudah menonton video ini terimakasih juga yang sudah support channel youtube ini kita ketemu lagi di naik konten sampai jumpa di video saya yang selanjutnya see you semuanya maturnowernal